Halo semua rakyatku, kali ini kita akan buat materi baru yaitu Figma nah disini saya sudah login akun google-nya atau akun sekolahnya hal yang pertama kita lakukan yang tentu ketik Figma kita buka Figma bagi yang belum pernah login atau mendaftar kamu buat, kalau yang sudah pernah ya gak masalah nah kita klik login aja seperti biasa kita klik login oke nah nanti disini kita login pakai google aja karena kan kita sudah login tadi disini tadi nah kita pakai akun google kita aja nanti pilih yang mana nah ini akun sekolahnya lalu lanjutkan karena tadi saya masuk pakai akun sekolah itu nah kita akan diarahkan ke tampilan Figma ke akun jadi kita sekarang ceritanya ada akun di Figma kita salah satu pengguna Figma nah Figma tadi sudah dijelaskan ya secara teori sekarang ini langsung praktikal apa itu Figma nah Figma itu tadi garis besarnya semacam desain untuk membuat sebuah website nah ibarat ini gambarannya dulu nanti diimplementasikan dalam codingnya nah itu dia nah ini langsung dia minta nama ketika aja namamu nah lalu continue lalu mau skip-skip juga boleh misalnya educator saya sebagai educator nah misalnya Azure education ya gitu-gitu kalau ada skip boleh aja misalnya other nah students and educator nah ini boleh di skip ya ini boleh di skip di skip aja lalu pilih aja using for fun just checking the answer using it for school aja karena untuk sekolah ya lalu continue no my free time juga boleh nah lalu kita buat starter yang free aja ya starter yang free nah ini dia boleh di skip ya oke nah inilah tampilan dari si Figma itu nah di buku sebenarnya sudah ada itu kita buat waktu lalu nah sekarang ini kita coba berdalam lagi nah sekarang kita masuk ke part 2 bagi kamu yang ketinggalan mungkin minggu lalu kamu boleh baca buku mu itu sekarang kita lanjutkan materinya ini adalah tampilan dari Figma tampilan dari Figma itu sekarang kita ke new design file ya seperti inilah tampilan dari Figma itu kita bahas satu persatu ya kita ini kalau masih baru ya ini akan ada seperti ini next 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 nah kita bahas satu persatu jadi ini adalah toolsnya nanti ini adalah menu variatifnya artinya ini akan berubah-ubah sesuai apa yang nanti kita masukkan disini nah aset-aset itu semacam template istilahnya atau bentuk bentuk atau icon-icon yang disediakan oleh si Figma misalnya IS18 lalu material design kit atau simp nah kalau kita klik ini nah disini sudah ada beberapa contoh aset-aset yang disediakan yang bisa kita ambil secara free nah ini tampilannya seperti ini ya lalu alert kamu bisa klik nanti nah icon-icon yang airdrop seperti itu icon-nya nah kalau button-nya nah contohnya nah ini ada beberapa ya seperti ini ada icon label ada icon setting seperti itu lalu dan lain-lain nah ada tiga lalu file nah file ini nanti ini akan yang paling sering kita gunakan karena disinilah ibarat kamu kayak pake photoshop itu ada layers lapisannya nah ini itu dia layersnya lapisannya ya nah kalau ini untuk project namanya boleh kita buat dulu double click project namanya kita ganti misalnya jadi sekarang saya pengen ajak kalian itu jadi seorang pembuat aplikasi makanan jadi kita itu pengen ngedesain sebuah aplikasi makanan ya aplikasi makanan contohnya kayak gofood-gofood gitu contohnya ya idenya seperti itu misalnya aplikasi makanan ya kamu ikuti aja nanti hal yang pertama yang kita lakukan adalah jelas membuat ukuran ibarat kalau di photoshop membuat lembar kerjanya nah kalau di figma bagaimana membuat lembar kerjanya kita ada disini di ukuran frame maka akan muncul frame disini nah ada prototipenya juga nanti desainnya mau tablet desktop presentasi watch social nah segala macem nah ceritanya kan kita mau buat yang fit untuk aplikasi handphone tadi ya nah seperti ini nah misalnya kita pakai contohnya iphone 8 plus iphone ukuran untuk iphone 8 plus nah seperti ini oke sekarang kita sudah ditampilkan untuk tampilannya baik jadi sekarang diajak otak kita berpikir bagaimana kita untuk mendesain ini supaya menarik yang nantinya kita bisa nanti kita play jadi ini ibarat preview nya tampilan kita itu nanti seperti di handphone bagaimana kita bisa present disini nah dia masih loading kita tunggu nah ini akan loading sabar saya sembari minum kopi dulu nah nanti seperti ini kan masih kosong jadi sekarang saya pengen ngajak kalian mengembangkan pemikirannya minggu lalu sudah kita ikuti yang dibuat di buku yang sangat sederhana itu ya nah sekarang kita akan coba buat untuk membuat aplikasi makanan misalnya seperti ini kita ketik text lalu ibaratnya kan biasa kita disapa namanya nah tulisan ini bisa kita besarkan dilalui desain ini di desain ini kan banyak nih jenisnya mulai dari warna ukuran ini ukurannya jenis tulisan nah banyak disini ya seperti itu kamu tinggal blok aja nah blok saja lalu seperti ini lalu bisa kamu oke oke sebelum kesini saya pengen ngasih tau satu trik tombol ajaib yaitu kamu boleh tekan di keyboardmu kontrol lalu di keyboardmu itu di mousemu kan ada scroll scroll itu bisa kamu scroll kalau matamu mungkin gak nyaman ya nah scroll bawah scroll atas seperti itu ya nah atau spasi kamu tahan spasi kamu klik kiri untuk menggeser geser si kertasnya itu contohnya nih boleh kamu geser geser seperti ini nah sekali lagi saya ulangi tombol ajaibnya tadi tekan kontrol lalu scroll untuk memperbesar memperkecil lalu spasi ditahan untuk menggeser geser seperti ini nah biasanya kan tampilannya seperti ini lalu di aplikasi itu biasanya ada kayak column atau column untuk searching pencarian misalnya seperti ini boleh nanti kamu sambil dengarkan sambil ikuti kamu pause kamu lanjut sambil dipahami misalnya seperti ini iya nah ini ada garis-garis bantunya ini membantu kita untuk menggeser geser ya nah ada garis-garis bantunya seperti itu ya kita dibantu untuk menggeser gesernya nah terus ceritanya saya ini ingin jangan runcing ya tapi dia tidak mengelengkung setiap sudut-sudutnya maka di menu desainnya ini akan muncul menu yaitu rata kiri rata kanan posisinya x-nya kiri kanan nah lalu layoutnya kalau kamu kunci ini contoh nih saya kecilin ini kan panjangnya 299 nih nih saya buat jadi 200 maka dia mengecil sekarang saya kembaliin 300 coba nah tapi kalau saya kunci ini kunci ini klik maka heightnya akan otomatis berubah juga jadi dia dikunci mengikuti contoh kita turunkan 200 nah dia juga mengikuti seperti itu ya lalu kita ctrl z lagi setelah kita ctrl z nah ini tadi pengen kita buat seperti ini pengen bulat maka kita ubah di at prince nya ini misalnya kita buat 20 nah atau 10 terserah atau 15 nah seperti ini ya jadi kamu atur aja experience nya kamu geser nah ceritanya disini kamu boleh juga ganti warnanya warna yang agak putih juga boleh ini seperti ini juga agak merah juga boleh terserah kalau untuk warna kamu buat ini aja ya selera nanti namanya juga desain nah sekarang kita review dulu sup kira-kira bagaimana tampilan kita di handphone nanti ya nah di di handphone bagaimana tampilan kita nanti nah udah mulai kelihatan nih ya oke sekarang kita lanjut nah biasanya kan disini ada tombol logo yang kaca pembesar itu nah disini di website saya saya sudah sediakan di website blog saya saya sudah sediakan beberapa logo ya beberapa logo kamu tinggal buka aja nanti cari judulnya belajar figma kamu cari judulnya belajar figma seperti ini nah nanti download bahan png ya download bahan png kamu tinggal ambil aja disini gak usah diajarin bagaimana cara download dari browser atau dari drive kamu tinggal cari aja nah kebetulan saya sudah download nah ini saya sudah download beberapa ceritanya kan di handphone itu biasanya tombol search jadi disini ada beberapa tampilan tombol search kamu tinggal pilih aja salah satu yang mana yang kamu sukai nah misalnya saya pengen ambil yang ini nah caranya kamu copy disini ada copy ini kalau sudah download ya ini ceritanya sudah download download dulu atau klik kanan juga boleh copy nah ini copy ini juga copy sama aja copy saya juga lagi minum copy ini ceritanya copy lalu disini ctrl V aja arahkan klik sekali ke layarnya aktifkan klik layarnya seperti ini lalu ctrl V allow aja nah kalau muncul allow aja nah muncul seperti ini nah gambar PNG yang sudah kita saya sediakan tadi sudah ada disini boleh kamu taruh disini nah oke lalu kan biasanya juga di searching itu ada kayak tulisan tipis disini biar kayak nunjukin apa namanya tampilannya seperti itu ya misalnya seperti ini kita buat teks kita buat teks oke lalu atau gak usah ini aja copy boleh bercepat ini sama klik kanan copy paste here nah kamu tinggal tarik aja seperti ini ya tinggal tarik aja seperti ini tunggu sebentar ada telepon nah sorry kita lanjut lagi ya biasalah perempuan ya istri oke sekarang kita ini kan saya pengen ganti tulisannya yang saya copy tadi kita ke desain lalu ini kita kecilin misalnya 15 terus saya ganti kata-katanya misalnya seperti ini kita buat cari makanan cari minuman nah tapi tulisannya juga pengen saya ganti deh saya pengen ganti jenis tulisannya kamu juga terserah ya pilih yang mana tulisan yang kamu inginkan bukan berarti harus mengikuti yang saya buat kamu juga boleh membuat seperti yang kamu inginkan nah misalnya saya pengen ganti misalnya item kayaknya item cari buat pakai itemnya kayaknya bagus ini itemnya oke lalu tidak keblok semuanya lalu tidak keblok semuanya ini dulu saya ganti dulu menjadi item mana tadi itemnya ketik aja item nah item item oke itu dia selanjutnya kan biasanya tulisannya itu agak memudar di kolom pencarian itu biasanya agak memudar di kolom pencarian itu ya kita ganti aja warna jangan hitam misalnya kayak warna abu-abu gitu ya misalnya karena warna abu-abu kayak gini nah oke seperti ini nah ini sederhananya kalau kita preview kita coba preview oke nah itu dia mulai kelihatan ya oke kita close dulu nah biasanya disini juga ada filter kalau gak salah di pencarian ini kita copy aja bloknya copy gue usah capek-capek lagi buat dari sini paste here nah ini kita kecilin kita atur aja ya sesuai dengan selera kita tapi buat pandai-pandai nah ini kekecilan kita besarin sedikit disini kita samain aja ini tadi ukurannya berapa 38 nah ini ini sama-sama 3 ini 38 38 ya sama 38 ya hacknya nah oke udah lurus ya kamu tinggal pandai-pandai geser aja karena udah ada garis bantunya nih tengah-tengah ya oke ya biasanya kan ada logo filter disini kamu boleh download logo filternya sudah long nah ini ada beberapa logo filter yang sudah saya sediakan banyak nih logo filternya nih nah misalnya saya pakai yang ini copy saya arahkan ke sini dengan cara klik kertasnya lalu ctrl V nah seperti ini nah ini kita sesuaikan aja besarnya oke lalu ini di blok dua-duanya biar rata tengah rata tengah dia rata tengah-rata tengah ya disini dimix dia nah nah jadi dia tengah lebih terhati oke nah biasanya apa lagi ya biasanya nah biasanya disini dimasukkan beberapa jenis makanan misalnya sarapan makan siang minuman nah ya biasa kan gitu kan nah lalu kita masukkan kotak disini saya pengen masukkan kotak oke ini juga aja lalu ini sudutnya saya pengen kurangin ya misalnya 10 nah 10 terus dia pengen ada bayangan-bayangan gitu kita ke stroke ke stroke garis luarnya pengen dapatnya 4 tapi ini outside terus efeknya drop shadow-nya oh sorry ini kebesaran 1 aja deh nah tapi drop shadow-nya kita naikin 2 jadi ada 2 di pluskan aja ya ini mati 1 tapi warnanya ini pengen saya ganti jadi warna putih aja jadi saya wah warna putih seperti ini ini kebesaran gak ya nah kita kecilin dulu nah disini ada juga beberapa gambar yang sudah saya masukkan misalnya yang pertama sarapan dulu sarapan nah ini kita pilih copy lalu kita ctrl v nah ini kebesaran ya langsung kecilin aja nah ini tomatis yang mengecil karena mengikuti besarnya ini ini jangan panik kamu tinggal apa tadi untuk membesarkannya ctrl dan scroll ke atas iya nah terus bagaimana oke nah ada suatu ketika kondisi gambar ini jadi kebawahnya kotak seperti ini contoh ini saya turunkan kebawah nah kalau seperti ini jangan bingung itu karena di layersnya seperti ini ya nah jadi ini bisa kita kecilin seperti ini nah ini boleh kamu block semuanya lalu rata tengah nah jadi rata tengah nih lalu pengen buat kata-kata disini sarapan sarapan kita copy paste here kita ganti double click ya mengkliknya double click sarapan double click kata-katanya saya block boleh pakai controller atau boleh di block saja nah disini saya pengen ganti tulisannya menjadi yang not formal saja sedikit lalu saya kecilin misalnya 16 nah seperti ini tapi oke udah lumayan lah ya ini saya block ini kebesaran kayak satu ini kira-kira aja ya baginya 1 2 3 besar 8 saya kecilin lagi kotaknya kecilin kecilin lagi kotaknya nah seginilah kira-kira ya nah kalau ini geser langsung block mix nah kalau ini nah seperti ini jadi ada kata-katanya disini tapi kurang bagus pengen dibawa aja deh nah dibawa aja sarapan setelah itu biar gampang kita copy paste aja copy paste ini kita tarik kesini kotaknya juga kita copy ctrl-v juga to paste ya sorry semua aja deh langsung block copy paste nah langsung semua kita copy ini kita ganti makan siang terus gambarnya saya pengen ganti saya pengen ganti misalnya ini deh pakai ini copy sama ya kayak tadi ya copy paste ya ctrl-v nah ini kecilin aja seperti ini ini kadang-kadang masalah loading ya nah kita ulang sekali lagi ctrl-z bawa aja ke sini nah dia gak kelihatan bawa aja ke sini seperti biasa kalau dia gak kelihatan ctrl-z aja ctrl-z aja ini lalu copy paste ya lalu ini saya kenti ini saya kenti jadi cuman saya ambil misalnya ini nah kecil lagi kecilnya lalu ctrl-z seperti ini oke lalu kita buat sini oke lalu cuman misalnya ini ctrl-z lagi keling ctrl-z lagi ctrl-z lagi ctrl-z lagi ctrl-z lagi ctrl-z lagi ini ada lias yang berkat lias oke kita coba review dulu nah kira-kira seperti ini yang mulai tampilan dari aplikasi kita aplikasi makanan yang mau kita buat nah biasanya disini ada jenis 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 makanan yang kita buat kotak dulu yang di gojek itu aja nah sama seperti ini kita ganti warna sama ya tekniknya masih sama seperti itu kamu boleh pick up warnanya ini biar sama boleh antara pick up warna ini namanya pick up warna terus saya kotaknya saya buat jadi 300 ini jadi 35 terus ini sudutnya saya ganti jadi 20 20 ini saya tarik aja nah oke seperti itu nah biasanya kita akan buat daftar menu makanannya kan biasanya di aplikasi itu kan ada misalnya disini ada pencariannya lagi mau makan ini cari makan cari lagi mau makan apa boleh seperti itu kan ada yang pas terdekat atau presto terdekat nah misalnya ada resto terdekat misalnya nah seperti itulah kamu nanti bisa lihat aplikasi gojek ini dalam imaginasi saya presto terdekat tapi saya kayaknya ini kita buat garis aja ini kayak garis pembatas aja seperti ini kecil aja lalu kita buat tulisan doang disini presto terdekat nah tulisan ini saya ganti gak berklik atau block saya ganti yang agak tebal-tebal dulu nah lalu saya lalu saya buat kotak lagi saya pengen buat disini nasi goreng contohnya saya cari foto nasi goreng kasih goreng nah misalnya 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 yang yang kalau yang biasanya kan saya download kasih di picture aja terserah kasih di picture aja tapi biasanya kan foto sendiri ya tapi gapapa ditambil foto lalu kita copy lalu disini kita pasti control via ini kemarin kita percaya gak ada dia nah tapi saya ingin buat di dalam ini ada kotak ya kotak tapi dia kotak beneran nah seperti ini ada kotak nah ini kan dia di api sini kamu tinggal turunin rectangle nya di layers nya seperti ini klik tahan tarik ke bawah nah saya ingin dia ada di dalam kotak nah seperti ini tapi warnanya pengen saya samain dengan warna tombol pencariannya nah seperti ini saya pengen samain terus kasih stroke dia efek drop shadow nya ada nah misalnya ada 3 saya pasang 3 drop shadow nya nah oke oke seperti itu nah biasanya juga ada bintang-bintang nya ya misalnya misalnya jaraknya nih kita coba atur dulu misalnya 0,63 meter tapi tulisannya formal aja jangan seperti ini ya jangan ceju misalnya yang biasa aja nah abc juga terserah sih terserah kamu sih gak masalah kita buat kecil kita tarik disini nah untuk posisi ini atur aja sendiri dimana pengen kamu sukai nah setelah itu jaraknya baru kita kasih namanya misalnya nasi goreng pakmin contohnya nasi goreng nasi goreng pakmin contohnya ya contoh saya gak tau itu nama siapa itu akme saya pasang akme disini nah untuk desain nasi goreng pakmin ini kamu boleh taruh di dalamnya boleh taruh di luar itu terserah kamu ya nah nasi goreng pakmin nanti lalu yang kedua biasanya ada ratingnya nah disini saya sudah sediakan yang tadi yang tadi yang sudah ini sudah saya sediakan yang saya sudah download di well-read tadi ya di well-read tadi disini di well-read tadi mana tadi di well-read tadi well-read well-read ya tadi saya sudah akan belajar figma nah disini sudah saya sediakan tadi ada gambar beberapa gambar rating nah kayak gini-gini ya nah disini saya sudah download saya pengen pakai yang ini ini atau yang ada dua nah copy lalu saya bawa ke figma lalu paste here seperti ini kalau gak bisa ctrl V ya ctrl V nah disini ada rating biasanya ratingnya boleh bintang-bintang boleh bintang-bintang banyak seperti ini atau kasih bintang satu disini terus nah bintang-bintang seperti ini bisa copy paste here copy paste here seperti ini nah boleh seperti itu atau boleh pakai angka kita buat angkanya juga ini tinggal copy paste here nah misalnya 3,8 3,8 contohnya ratingnya nah seperti ini oke lalu kita block lagi copy paste here nah ini kita tinggal ganti oke oke nah sekarang kita preview ini nanti coba kita ganti misalnya apa ya kita preview dulu nah kira-kira di handphone kita nanti tampilannya seperti ini ya oke lalu kita close lagi nah tugasmu nanti membuat menu makanan ini berbeda ya ini biar cepat saya samakan dulu tapi nanti jangan samakan kamu buat makananmu sendiri ya jadi kamu buat makananmu sendiri ini saya copy paste dulu ya kamu atur sendiri aja kalau ini kebesaran kamu kecilin kamu terserah mau buat bagi 2 bagi 3 kalau mau bagi 2 boleh kamu kecilin eh sorry mau bagi 3 boleh kamu kecilin mau bagi 2 terserah bagi 2 aja ya nah tapi disini kan biasanya di handphone itu kan ada kayak home kayak gitu loh home apa gitu kan nah saya coba buat disini dulu terus disini saya buat warnanya agak warna putih putih tapi saya kasih efek draft stroke nya gak pake stroke deh gak usah pake stroke kayaknya stroke nya putih juga tapi saya pengen pake efek drop shadow nya jangan layak background blur inner shadow drop shadow inner shadow drop shadow di luar aja saya buat seperti ini terus saya kecilin aja terus stroke nya gak usah kalian nah stroke nya hilangin aja hilangin hapus klik minus nya jadi dia gak ada stroke nya saya pengen drop shadow aja sama satu lagi inner shadow nah ada drop shadow dan inner shadow seperti ini biasanya kan ada disini home ya home home nah atau account nya nah ini ada account copy lalu paste saya taruh kesini disini terserah deh mau taruh di kanan ini kan namanya desain kita ya terserah kamu lalu biasanya apalagi ya location contohnya contoh ini contoh aja location nah kamu tinggal lihat aja nanti aplikasi google apa wujudnya gimana seperti itu nah nanti ceritanya kalau si pengembang ini kan desainnya si pengembang nanti akan berusaha membuat ketika klik account dan ini nanti kita akan desain lagi tampilan account location dan buy kali ya membayar nah jadi si designer akan membuat itu nanti atau home nah ini ini account ini home ya ini home ada home kita kasih home dulu misalnya mau bayar dia ya seperti itu nah ini sederhana dulu ya oke oke kita preview seperti ini nah ini kira-kira tampilan pertama untuk hp kita ya nanti oke kita close kita close aja kembali lagi ke editor yang tadi ya itu membuka ke editor nah seperti itu ya lalu nanti kalau ini sudah jadi kalau kamu sudah selesai kamu tinggal klik share disini lalu disini pastikan klik anyone ya anyone view lalu back lagi disini copy prototype link nah kamu buka website saya nanti ada disitu pengumpulan kamu kumpulkan disitu oke nanti ada disitu baik terima kasih disini